Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenji. Kali ini admin aku lagi ya, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 386, si Rena, yang menunggu waktu buka puasa, lagi duduk sendiri, sambil melihat handphonenya, pandangan Rena yang kebawah, sibuk membaca pesan temannya, sampai ia tak merasa, ada seorang pria, yang sedang menghampiri dirinya, bahkan lalu duduk di kursi, tepat ada di depannya. Seketika itu juga, Rena mulai merasa, ada seorang yang hadir di sini, oleh karena hal itu, secara pelan-pelan, dialihkan pandangannya, ke arah depan, ketika ia melihat, siapa yang datang, terkagetlah dirinya, jantungnya berdetak kencang, sampai-sampai tak percaya, si Rena sempat terhenyak, tak bisa bicara, karena rasa kaget itu. Namun ketika Kenshin menyapa, si Rena langsung saja, menjawab dengan histerisnya, ia menyebut nama Kenshin, dengan antusias sekali, bahkan diulangnya berkali-kali. Si Rena berkata, ini mas Kenshin ya, kamu mas Kenshin beneran, benar nih kamu mas Kenshin. Sambil bicara itu, si Rena senyumnya merekah, wajahnya begitu ceria, ekspresinya nampak bahagia, tak bisa diungkapkan dengan kata, bahkan si Rena langsung saja. Berjalan dengan cepatnya, menghampiri Kenshin, kemudian memeluknya, tentu saja pemandangan tersebut, membuat kaget orang yang melihatnya, tak terkecuali, pegawai restoran yang di situ. Mereka semua terheran, atasannya Mbak Rena, pemilik restoran ini, tiba-tiba saja, memeluk cleaning service, yang ada di situ. Mereka pun tak percaya, dengan yang dilihatnya, bahkan bertanya-tanya, ingin tahu sebabnya, ada apa gerangan, mengapa Mbak Rena, sampai melakukan itu. Hal itu memang bisa dimengerti, karena pegawai restoran, baru melihat Kenshin, dan belum mengenalnya. Kemudian Rena bertanya, kok Mas Kenshin di sini, ini kan di luar kota, kok bisa pula, berada di tempatku. Lalu Kenshin menjawab, iya Mbak Rena, ini memang saya, berarti kebetulan ya, bisa bertemu Mbak Rena di sini. Kenshin tersenyum, sambil melihat Rena, dan suasana itu, begitu mengharukan. Khususnya bagi Rena, ia tak menyangka, meski sudah berpindah jauh, menghindari masa lalu, namun tetap saja bertemu, dan Rena yang sangat senang. Ia pun memanggil pegawainya, yang bernama Anita. Anita pun datang, lalu Rena bertanya, Anita apa Mas ini yang kemarin ke sini? Si Anita pun menjawab, oh iya Mbak benar, Mas ini orangnya, dan Rena pun mengerti. Kemudian bicara, jadi Mas Kenshin beneran ya, kemarin bersihkan lantai restoran kita. Saya minta maaf sekali, jadi merasa bersalah, maafkan pegawai saya, mereka belum mengenal, akan Mas Kenshin ini. Kenshin pun menyahut, Mbak Rena gitu aja dipikirkan, kan emang itu pekerjaan, yang tiap hari saya lakukan. Dan Rena baru sadar, akan Kenshin yang saat ini, mengenakan seragam kerja, cleaning service, bertuliskan nama perusahaan, yang ada di kota ini. Si Rena pun bertanya, loh Mas Kenshin jadi kerja di sini ya, kok bisa begitu, emang ada hal apa? Saat pembicaraan tersebut, Anita pegawai yang di situ, tentu saja belum mengerti, mengapa Mbak Rena ini, begitu menghormati sekali, akan cowok di depannya ini. Bahkan terkesan, Mbak Rena ada rasa, padahal laki-laki ini, hanya cleaning service. Begitu juga, dengan pegawai yang di luar, yang lagi membagikan makanan, mereka pun masih terheran, tentang kejadian ini, dan Rena pun menyambut Kenshin. Dengan begitu hangatnya, bahkan meminta Anita, untuk mengambilkan makanan, yang sama dengannya, namun Kenshin menolaknya, jangan-jangan Mbak Rena, ini saja sudah cukup, saya makannya gak banyak-banyak. Dan karena Kenshin, yang menunjuk kotak nasinya, si Rena pun tersadar lagi, begitu pula Anita yang di situ. Rena lalu mengerti, pasti yang memesan makanan di restorannya, ada hubungannya, dengan Mas Kenshin ini, namun ia tak bertanya lagi, yang menyangkut hal itu, dan Rena pun menyimpannya. Kemudian, waktu berbuka puasa pun tiba, akhirnya Kenshin dan Rena, tanpa direncana, mereka makan di satu meja, berbuka puasa bersama, di sela itu mereka saling bercerita, saling bertanya, hingga tak terasa, waktunya pun tiba, Kenshin akan pulang. Si Rena mengantarnya ke depan, sampai ke tempat parkiran, kemudian dilihatnya motor lama, yang berada di situ, si Rena pun bertanya, loh Mas Kenshin ini, kok bawa motornya Mas Iwan, apa dinaiki ya sampai ke sini? Si Rena tersenyum penasaran, dan Kenshin menjawab, oh itu Mbak Rena, motornya dikirim naik mobil, alias lewat jasa pengiriman, kalau dinaiki langsung ke sini, bisa-bisa mogok di jalan. Karena gak kuat tanjakan, Kenshin tertawa, dan Rena pun sama, kemudian tiba-tiba saja, hal yang tak diduga, si Rena itu bilang, oh ya Mas Kenshin, aku penasaran nih, dari dulu gimana ya, rasanya naik motor ini, kalau aku mengemudi sendiri pasti gak bisa, maaf sebelumnya, apa Mas Kenshin mau ya, menemani sebentar, sekalian beli coklat di toko seberang, kan jalannya memutar, maksudnya, mengantar ke toko itu, dengan naik motor ini, mendengar hal tersebut, tentu saja Kenshin mengerti, langsung saja dek-dekkan hatinya, teringat akan Kaori, namun Kenshin tak mungkin menolaknya, menolak permintaan Rena, yang wajahnya sudah senang, kalau saja orang lain, Kenshin pasti bisa, tapi lantaran Rena, Kenshin pun mengiakan, dan langsung bilang, oh ya gak apa Mbak Rena, saya antar kesana, tapi tempat duduknya ini, rasanya gak senyaman, dengan mobil Lamborghini, miliknya Mbak Rena, saya khawatir entar, Mbak Rena gak suka, dan Rena pun menyahut, bisa aja Mas Kenshin ini bilangnya, masa saya bilang begitu, naik motornya aja belum, malah sudah tahu jawabnya, Kenshin pun tersenyum, kemudian untuk pertama kalinya, si Rena itu akhirnya, naik motor lama, yang sudah ketinggalan zaman, yang dulu dihinanya, yang pernah dilecehkannya, si Rena pun sedikit teringat, akan kenangan itu, dan kini di waktu ini, dirinya akan mencoba, bagaimana rasanya, naik motor ini, dibonceng oleh Kenshin, para pegawainya pun terheran, mereka menjadi penasaran, masing-masing pun menerka, jangan-jangan laki-laki itu, dulu mantan kekasih Mbak Rena, atau teman dekatnya, tapi kok cleaning service ya, mereka pun bingung sekali, akan apa yang dilihatnya, sedang Kenshin dan Rena, sudah berada di jalan raya, si Rena nampak senang, menikmati suasana malam, di atas motor lama, dibonceng oleh Kenshin, seperti mimpi saja, hingga semua telah selesai, Rena diantar ke tempat semula, lalu Kenshin kembali pulang, malam itu begitu berkesan, meski Rena tahu, Kenshin sudah punya kauri, sudah menikah pula, namun kenangan yang baru saja, sangat sayang dihapuskan, sulit untuk dilupakan, dan hari pun berganti, Iwan beberapa jam yang lalu, sudah diperbolehkan dokter, Iwan dinyatakan sembuh, dan ia pun mendapat izin, sudah bisa bekerja lagi, tak menunggu lama, Iwan langsung menyusul, ke tempatnya Kenshin, sementara itu, di hari yang sama, di tempat Kenshin bekerja, Rizky Bernaldi, yang dipanggil Tuan Muda, anaknya pemilik perusahaan, akhirnya telah datang, namun ia tak sendiri, malah mengajak koleganya, jumlahnya lima orang, laki-laki semua, langsung masuk kantor utama, dan tentu saja, si Rizky itu, menjadi pimpinan di sini, saat tiba di situ, semua pegawai pun menghormati, termasuk Pak Freddy, lalu tiba-tiba ada yang bilang, hei bro, kata lu ada cewek cantik di sini, yang bernama Salsa Sabria, gua mau melihatnya, ingin berkenalan, mana bro orangnya, dan Rizky pun bilang, lu Anton gak sabar sekali, pasti gua ntar kenalin, tapi ini kenalin dulu, Pak Freddy ayahnya cewek itu, waduh-waduh belum apa-apa, si Rizky ini tak sopan sekali, tak merasa malu ataupun segan, meski membicarakan anak orang, di depan ayahnya sendiri, dan Pak Freddy sudah merasa tak enak hati, akan kondisi putrinya nanti, apakah bisa bertahan kerja di sini, sedang teman-temannya tuan muda ini, akan kerja pula di sini, sikap mereka pun tak baik, Pak Freddy lalu kembali, dengan rasa khawatir di hati, sedang Kenshin sendiri, kini di tempatnya Sabria, Kenshin bekerja di situ, lalu tiba-tiba, Kenshin diberi uang, oleh putrinya Pak Freddy, Sabria itu bilang, mas ini mas untuk bonusnya, biar masnya suka kerja di sini, dah jangan pikirkan lagi, tentang dimarahi atasan kemarin, yang penting masnya kerja saja, kami di sini suka sekali, dengan kerja masnya ini, oh ya masnya namanya siapa ya, saya jadi lupa, oh nama saya Kenshin mbak, ini uangnya gak usah saja, kan saya sudah dapat gaji, dan Sabria pun memaksa, agar Kenshin menerima, karena hal itu, Kenshin menurut saja, kemudian tiba-tiba, masuklah beberapa orang, tanpa permisi membuka pintu, salah satunya lalu bicara, ini Anton yang gua maksud, cewek cantik di sini, namanya Salsa Sabria, gimana menurut lu, Anton pun menjawab, wah kalau ini istimewa sekali bro, dan Anton pun bicara, bah kenalin gua ya, saya temannya Rizky, akan jadi manajer di sini, Salsa pun merasa tak suka, tiba-tiba ia menjadi tontonan, oleh banyak laki-laki yang tak dikenal, hingga Sabria itu menjawab, sorry mas saya lagi kerja, jadi gak bisa diganggu, Sabria pun tak mau meladeni, hingga Rizky pun marah, sampai ia berkata, dasar lu kaya wanita paling cantik saja, pakai jual mahal segala, ingat ya gua atasan di sini, lu jangan macam-macam, kalau gak mau gua kasih peringatan, Rizky itu bicara mengancam, Kenshin yang di situ mendengarnya, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di YouTube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati,